vlog kali ini akan menjadi vlog makan-makan day biarkan pisa mendidikasikan hari ini sebagai hari cheating untuk makan snack dia tuh putih seperti ini dan ini sangat-sangat magnioso jadi delisioso numero uno mari kita coba ini mantap pengengan tidak ada yang spesial ini seperti ini biskuit yang ini biskuit dan yang putih ini adalah krim teman-teman langsung saja mari kita potong-potong oke ini manganya Oh ini manganya teman-teman ini mangga dari mangga dari Brazil bisa lihat ini mana kameranya fokuslah fokus fokusnya putusan putih itu Brazil teman-teman kita sudah pernah beli mangga yang seperti ini dan dia manis ya teman-teman mari kita lihat oh mama mia wanginya seperti mangga udang ya teman-teman ini sangat manis eh wanginya enak sekali teman-teman langsung saja kita eksekusi ini kalau pakai cabai enak nih cabai sama garam kan menti mungkin kita buat rujak kan kalau ada cabai tapi tetapi di sini tidak pedis Tisa belum dapat cabai yang pedis ya oh jesus oke kalian lihat muka sain saja oke teman-teman di sini ya sambil potong kita sambil curhat ya teman-teman oke so teman-teman Tisa mau kasih tahu beberapa penemuan terbaru Tisa di sini maksudnya culture shock teman-teman kayak culture shock itu untuk teman-teman yang tidak tahu culture shock itu adalah kayak hal-hal yang membuat kita culture apa culture ini apa culture bahas ini isinya apa kultur pokoknya kultur lah teman-teman kultur kayak kebiasaan-kebiasaan mereka di sini yang membuat kalian tercengang-cengang yang pertama teman-teman mereka di sini teman-teman kalau makan itu porsinya jumbo teman-teman terutama daging-dagingan mereka makannya itu oh my god banyak sekali dagingnya dan mereka makan itu bukan kayak cuma satu bahasa satu makanan pokoknya ada makanan pertama mereka harus makan sup setelah sup ada makanan setelah sup pokoknya ada bertahap-tahap teman-teman enak sekali dan di mana-mana di sini kalian akan temukan penjual popcorn sangat-sangat banyak orang yang jual popcorn di sini di pokoknya di mana ada keramaian di situ ada orang jual popcorn teman-teman kalau di Kupang kan di mana ada keramaian di situ ada orang jual bubur kacang hijau dan jagung bakar kan kalau di sini popcorn sama gulali itu teman-teman gulali teman-teman tahu lah yang mereka bentuk-bentuk jadi pokoknya anak kecil suka itu Tisa Arliu sudah melihat loh mari kita coba mari kita coba mari kita coba semoga menjadi berkat dan menjadi vitamin selama saat dimakan amin mantap teman-teman gimana sedikit asam tapi sedikit saja dia suka sekali mangga ya teman-teman vlog kali ini akan menjadi vlog makan-makan day terus akan tunggu Facebook pulang dan kita lihat makanan apalagi yang akan kita makan kalau teman-teman dengar ada bunyi kayak itu bukan hantu ya teman-teman itu bisa ada cuci piring disana meskipun mahal ini 2 euro 30 atau 50 cent dapat satu buah teman-teman kita kalau beli apel di sini dengan begitu dapat banyak satu kantong kentang satu kilo hanya berapa 99 cent satu kilo mantap mantap selamat menikmati haruskah saya menghabiskan ini atau kita kasih tinggal ternyata sekali bisa di sini Oke, kita akan makan setengahnya Setengahnya untuk Facebook Karena kemarin Sebenarnya kita tuh mau beli dua Karena takutnya dia asam ya Karena pengalaman Sudah dua kali kita boleh makan Yang pertama kali kita beli manis Dua kalinya kita beli langsung tiga teman-teman Karena pertamanya manis kan Dan diantara ketiganya itu Keduanya asam sampai kalian tidak bisa makan So, ini karena kita beli bukan di supermarket yang biasa Meskipun brand yang sama Dalam negara yang sama Tapi ini bukan supermarket yang biasa kita beli Jadi, beli satu saja Dan mahal juga kan Jadi, jangan terlalu sombong-sombong Kayak punya uang banyak Percayaan ya teman-teman Karena dia Waktu dilihat begitu Ini tidak terlalu meyakinkan Kalau dia apa-apa Tapi dia sekedar makan mangga Sudah ngidang mangga Kayak sudah betul-betul Ini dalam yang mangga-mangga-mangga Jadi Kita hajar saja teman-teman Oke teman-teman Kita sisihkan mangga dulu Ini ada coklat ravello Ini ada coklat Ada cip Wafet Candy Ini kayak di kupang Apa itu namanya Haribu Dan coklat Mari kita eksekusi Disambil air dulu I'm back Aku kembali teman-teman Bagaimana caranya Supaya kalian bisa lihat semua Dan juga makanan ini Bukan begini Oh yes Yes baby Yes Ini Tisa setiapkan Karena Tisa kalau makan Seperti banyak ya Harus ada Kain untuk lap Mari kita taruh disini Disini kayaknya Oke Oke Mari kita coba pertama Kalian mau Tisa coba yang mana teman-teman Oke Tisa akan coba pertama ini Ravello Ini Tisa ambil Tisa pernah dicoba begini Banyak karena ini sudah dibuka-buka ya teman-teman Sudah dimakan Jadi Tisa dia cuma ambil untuk coba-coba sedikit-sedikit Tisa tidak berani Makan sebegini banyak ya Teman-teman lihat Ini Ravello Buat teman-teman Yang Di Indonesia ada kayaknya Ravello Di Bali kayaknya Tisa pernah lihat Maksudnya bukan Bukannya Tisa pernah ke Bali ya teman-teman Maksudnya Tisa pernah lihat Ada teman yang di Bali Yang kerja Ataupun yang liburan kesana Mereka Pergi ke supermarket Hati saya bingung Kayaknya ada deh Tapi Tisa tidak tahu ya Ini adalah coklat yang didalamnya Ada kacang Almond Dari California Dan Coconut From the Pacific Islands Dan buah kelapa Buah kelapa Dan Kelapa yang seperti diparut itu teman-teman Di dalamnya ada kacang Coklat yang dilapisi dengan kacang almond Kacang almond yang dilapisi dengan coklat Lalu Pakai Apa Kelapa di dalamnya Kayak kelapa tabur begitu ya Mereka lingkari Kita buka ya Kita usahakan Gimana kameranya Kita kasih tunjuk sabar ya Seperti ini teman-teman dalamnya Kalian melihatnya Begini teman-teman Dalamnya putih Begini Kita ambil ya Mari kita taruh ini dulu Sebelum dia jatuh ke bawah ya Oke Soalnya begini Tunggu Tisa kasih tunjuk ya Oke Ini teman-teman Ini kalian lihat Dia tuh putih seperti ini Dan ini sangat-sangat magnioso Delisioso Numero uno Mari kita coba Hmm 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 Ada rasa manisnya Nomisnya Gurih Semua jadi satu Tidak boleh sia-siakan ini teman-teman Ini kayaknya satu kotak begini Empat atau lima euro Satu kotak begini Isinya ada Berapa isinya Dua puluh dua Tentu kotak begini Mari kita Jangan sia-siakan isi darah Hmm Itu kelapa ya teman-teman Yang nanti kita makan Kita minum Apa lagi? Oh coklat lagi ya Ini coklat namanya Taco dessert Taco dessert Mee nuts Taco dessert Mee nuts Ini tadi pagi Fesko makan Katanya enak Mari kita coba Ini bungkusannya Seperti ini teman-teman Cantik ya ini Kalau kita kasih kayak Kasih anak-anak Lantauan Kita bungkus-bungkus Begitu Mari kita buka Oke Dia seperti ini Kalian lihat Dalamnya kayak coklat begini Mari kita coba Dalamnya ada Coklat putih lagi teman-teman Tapi tetap Rafaelo masih nomor satu Oke Mantap Mantap Kita sisikan Hmm Teman-teman Kalau kalian di Eropa Dan kalian pencinta coklat-coklat Atau Makanan yang manis Hmm Eropa adalah surganya Teman-teman Tisa disini Kalian naik 5 kilo Waktu Tisa pertama kali datang Itu benar-benar Besar sekali Tisa teman-teman Karena Tisa adalah Orang yang suka makannya Manis-manis Coklat-coklat Dan waktu Tisa datang disini Pertama kali Coba segala jenis coklat Teman-teman Oh ya disini Tidak ada Coklat itu apa Milk Tisa akan coba beli Dan Tisa tunjukkan Nanti ya Hmm Hmm Sekarang kita coba Dari yang manis-manis Kita coba Kita berpindah ke Chips-chips Teman-teman Ini namanya Super crunchy Rusty original Super crunchy Rusty chili chips Ini kayaknya Dari kentang Disini semut Semua Apa Keripik-keripik Chips-chips ya Dari kentang ya Kalau di Indonesia kan Ada yang dari Singkong Itu enak Tidak ada singkong Teman-teman Bentungnya seperti ini Oke mari kita coba Ini katanya Ada chili-nya ya Hmm Ini enak loh Ada pedis Kalian bisa rasa pedisnya Teman-teman Hmm Ini mantap Teman-teman Hmm Sorry Yang terakhir Hmm Hmm Kalian yang Nonton ini Kalau ada kalian yang tinggal Di Eropa Cus teman-teman Beli ini Teman-teman If you guys Watching this video And you Just play in Europe You have to try this Like you guys Have to try this This is really Really yummy And because I like Spice I think this goes Well Teman-teman Mohon maaf Tisa harus campur sedikit Dengan Inggris Karena Tisa baru tau dari Terus kok Kalau katanya Teman-teman di kantornya Dan ada salah satu Anak sekolah Yang mereka disini Seperti praktek Tapi dibayar oleh pemerintah Kayak mereka turun Untuk timba ilmu Di tempat kerja Tapi pemerintah Bayar mereka Seti bulan Begitu loh Dan dia tuh suka nonton Vesco tuh Ajar dia ya Ajar dia Kayak Vesco tuh Kayak Yang kasih training dia Dan dia suka nonton videonya Kita kalau kalian Yang nonton video ini Dan Lihat dia Ada salah satu orang Yang komen pakai bahasa Inggris Itu dia teman-teman So dia Dia itu Suka nonton video kita Hmm So yummy Hmm Untuk coklat Disa suka Raffaello Masih Raffaello Nomor satu Kalau chips Bisa pikir ini ya Hmm Kalau ini Kalau ini Takova Hello Klasik Krompirov Slani chips So ini adalah Chips dari Krompir Itu bahasa Montenegro Yang artinya Kentang Dan slani Itu artinya Bahasa Montenegro Yang artinya Salty Salty itu apa Salty-salty Apa salty bahasa Indonesia Teman-teman Hmm Ada rasa asin-asinnya Begitu loh Dan chips ya Chips kan Chips-chips Pokoknya chips-chips lah Ini Tisal Suka yang ini juga Tapi Tisal Lebih favorit Kalau ada Paprikanya Karena dia pedis ya Yang ini original Yang kelas Dan Sekarang chips Ini yang nomor satu Teman-teman Kalian harus coba ini Kalau kalian tinggal di Eropa Ini made in Made in Made in Made in Made in Saya tidak tahu Sudah kemana ini Tisal akan bawa ini ke kamaran Akan makan So kita pisahkan So Selanjutnya Ini ya Draw teman-teman Ini kayak Dalam Biskuit Biskuit Kungguan Atau UBM itu teman-teman Yang Tisal di Kupang itu Kita bilangnya Biskut laba-laba Biskut laba-laba Yang wafer Seperti ini Nah kita coba Biskut laba-laba Telefantasi ini Bagaimana Mau buka tapi Harusnya bisa Bawa gunting Oke Bisa-bisa Oke Dalamnya ya Seperti Biskut laba-laba Itu teman-teman Yang dalam UBM Dalam Kungguan Wafer Seperti ini Oh iya Sangat-sangat Mantap Teman-teman Satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Nimanap ini sangat-sangat enak dalamnya sangat krim dia hampir mirip dengan biskuit yang wafer dalam UBN dan kongguan itu teman-teman so ini namanya Yadro Napolitan wafer with milk and cocoa filling original mungkin dia ada berbagai macam rasa ya so disini mereka bilang kalau ini teman-teman lihat 60 godina godina itu artinya tahun dalam bahasa Montenegro apakah karena dia sudah 60 tahun berdiri jaya dan mekar dan sungguh indah tidak tahu ya so mari kita coba yang lainnya selanjutnya ada ini teman-teman bisa lihat dari penampakannya kayaknya dia enak ya namanya Yadina Prava original na romansta katanya disini cakes dengan filling coklat dan kokos dan kokonat kelapa sorry teman-teman disini kadang-kadang loading karena bicara itu harus pakai bahasa baca disini pakai bahasanya mereka dan tisep otak harus terjemahkan sementara tisep belum tahu belum terlalu tahu semua bahasanya mereka kan dan otak harus bekerja keras untuk mengingat dan otak sementara bekerja keras mengingat apa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya dan sementara itu otak harus setelah itu harus men-transfer ke kalian menggunakan bahasa Indonesia mari kita buka ini seperti ini ya teman-teman oh ini seperti box tada oh di dalamnya seperti ini katanya disini cake mari kita coba cake ini ya wow ini kayaknya kalau menurut-urutisan menonton video ini dia akan sangat senang ya karena dia tuh sangat senang kayak dia akan bahagia seumur hidupnya kalau dia lihat kami anak-anaknya makan sebanyak ini ini cemiran ini sudah diangguli selama 3-4 hari tenang-tenang dan tidak ada yang makan karena adanya Vesco dia juga bagaimana bukan wah mantap adanya Vesco dia juga tidak makan yang manis-manis kalau Vesco dia makan tapi kayak tidak dia tidak mungkin dia belum tertarik untuk makan ini jadi biarkan saya saya yang makan lihat lihat-lihat mari kita buka oh cokelannya stick di tangan loh pakai kelapa hmm ada aromanya kelapa sekali teman-teman mari kita coba mari kita coba tidak ada yang spesial teman-teman jadi seperti ini biskuit yang ini biskuit dan yang putih ini adalah krim dan yang putih-putih di luar adalah kayak kelapa karut begitu loh kelapa kering tidak ada yang spesial dari ini oke mari kita minum dan kita coba yang satunya lagi ini namanya pionil berries pionil berries ini kayak oh ini ternyata ada rasa coklat sama peach-nya peach-nya juga rasa coklat sama buah peach kalian tahu buah peach kan ini tapi bisa ambil yang beris ya teman-teman mari kita eksekusi ini bisa yang beli ya bisa adalah orang yang bagaimana ya kalau ke supermarket terus bisa lihat makanan yang bentuknya lucu-lucu seperti ini warna-warni atau kayak bentuk boneka kita harus beli pokoknya harus so mari kita coba ini hmm daru wanginya mantel ini dia seperti seperti apa kalau permain UV itu loh dia seperti permain UV begitu ini warna merah merah ini apakah ini strawberry karena dari berry atau blueberry kumera blueberry atau red berry atau red berry kayaknya red curry red berry red berry kayaknya mari kita coba mari kita coba mari kita coba mari kita coba selamat menikmati ini 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 teman-teman oke sekian teman-teman so saya kasih nilai ini sepuluh yadro sepuluh pionir beris sembilan original naramanca ini tisa saya kasih nilai lima yang ini sebenarnya chips favoritnya tisa sekarang tapi dia hanya dapat tujuh sekarang dan chip yang ini bisa kasih nilai sepuluh dan di search yang ini bisa kasih nilai dia enam lah dia tidak terlalu are yang spesial Oke so seperti itu teman-teman video kali ini semoga video ini dapat membangkitkan selera makan kalian ya so sampai untuk teman-teman teman-teman yang mau rekosti coba makanan apa teman-teman bisa rekost di bawah kolom komentar atau mau rekosti sebuah video apa teman-teman bisa bisa di kolom komentar dan jangan lupa untuk terus like comment and subscribe dan share video tisa sebanyak-banyaknya Oke sampai ketemu di video kini di selamat bulan-banyaknya Bye bod yor